Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu biologi laut itu sendiri. Adik-adik semua, kita coba lihat bahwa sekilas sejarah perkembangan biologi laut itu sebenarnya manusia mengenal tentang kehidupan atau biologi laut itu, itu berdiri ketika manusia telah mempelajari tentang kehidupan laut. Ada ketertarikan tentang kehidupan yang ada di laut, baik organismanya maupun semua situasi kondisi yang ada di laut, sehingga orang ingin melihat lebih dekat tentang laut itu sendiri. Kalau kita lihat Aristoteles, itu dianggap sebagai ahli biologi laut pertama, karena dia mencoba untuk menjelaskan bentuk kehidupan laut. Dan banyak penjelasan yang dianggap itu tepat pada saat ini. Banyak informasi yang kemudian hadir, signifikan dengan kondisi yang ada. Dan itu tidak guno, tetapi masih tetap menjadi suatu ilmu yang mendasari perkembangan biologi laut sampai saat ini. Contohnya misalnya dia mengatakan bahwa insang adalah alat pernafasan bagi ikan. Ketika orang melihat bahwa ada alat pernafasan dari ikan misalnya, misalnya insang adalah alat pernafasan dari ikan, dan itu dijelaskan dan didokumentasikan dengan baik, sehingga orang dapat mempelajari ilmu tersebut. Itu sejarah dari perkembangan. Kalau kita lihat lagi sebenarnya, perkembangan dari biologi laut itu pasti mengikut perkembangan dari ilmu teknologi yang ada. Ketika manusia mengenal tentang ilmu perbintangan meteorologi misalnya, ketika manusia ingin menjelajah daerah-daerah yang lebih jauh, misalnya melihat perkembangan-perkembangan kehidupan yang ada pada daerah-daerah yang jauh dari tempat tinggal mereka, dan kemudian menemukan berbagai macam spesies-spesies laut, kemudian diabadikan, direkoding dalam suatu catatan-catatan ilmiah, itu yang menjadi dasar perkembangan dari keilmian biologi laut sendiri. Sehingga kita melihat bahwa kebanyakan ilmu biologi laut ini berkembang dengan adanya ekspedisi-ekspedisi yang dijalankan. Pada tahun, pada abad-abad 15-16, itu menghasilkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan geografi misalnya, geografi lautan, dan itu menambah pemahaman tentang ilmu biologi laut ini sendiri. Namun demikian, kita bisa dalam sejarah perkembangan biologi laut itu sendiri, untuk biologi laut modern, itu berkembang sejak startingnya itu di abad ke-19, adik-adik semua. Oke, kita bisa melihat bahwa yang beberapa saintifik awal, misalnya Edward Forbus, itu dari Inggris beliau, dan memang ini dikatakan sebagai bapak oceanografi. Dia mempunyai beberapa catatan-catatan ilmiah yang kemudian itu menjadi panutan dari perkembangan-perkembangan oceanografi dunia saat ini. Dan memang ilmu-ilmu yang dipelajari oleh saintifik-saintifik lama, itu tetap masih relevan untuk beberapa tahapan-tahapan yang kemudian itu menjadi rujukan bagi saintifik yang ada. Edward Forbus ini dikategorikan sebagai orang pertama yang melakukan desain studi tentang sistematis bagaimana mencoba melihat biologi laut itu sendiri. Organisme-organisme laut bagaimana. Orang yang mempelopori untuk menggunakan peralatan jaring, misalnya pengambilan sampel dengan hewan bentik, misalnya memparakan adanya jenis-jenis spesifik yang berada pada kedalaman laut berbeda, itu Edward Forbus. Kemudian ada bukunya yang terkenal, The Natural History of the Urban Seas. Jadi publikasi setelah lima tahun meninggal ini, dalam waktu itu kemudian muncul teori Darwin tentang osalotus spesies. Tapi telah dikemukakan bahwa beberapa organisme-organisme laut itu memang dalam bukunya yang menceritakan atau yang merekor informasi yang berkaitan dengan kehidupan organisme yang ada di lautan. Kalau kita lihat lagi, sebenarnya Forbus ini sendiri lebih diingat sebagai penemu dari hipotese astroi melalui publikasinya. Dia sudah publikasi tolak 1643 yang mengatakan bahwa tidak ada organisme laut pada kedalam 550. Ini dia sudah katakan sebenarnya. Walaupun memang kita sadari bahwa perkembangan, makanya saya jelaskan bahwa perkembangan biologi laut itu mengikuti perkembangan teknologi. Pada saat itu memang tidak ada kehidupan. Tapi kan itu karena tidak keterbatasan alat yang ada pada saat itu. Dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya kehidupan itu biar kedalaman seribu meter ada. Tapi kan keterbatasan alat. Oke, ade-ade. Kalau kita lihat lagi yang berikutnya, misalnya John Rose, itu 18-18 misalnya, menemukan sampel dasar laut berupa cacing, ada bintang laut. Jadi ahli-ahli biologi laut itu menemukan organisme-organisme laut, dan dicoba dipelajari, direkording dengan baik, dan itu menjadi rujukan pembelajaran bagi saintifik-saintifik setelahnya. Misalnya John Rose itu memimpin ekspedisi ke semudera Antartika. Jadi tahun 1839, dia lahir tahun 1839-1843. Jadi ekspedisi itu 1839-1843, dan dia mengumpulkan hewan-hewan bentik dari kedalaman hampir 730 meter. Penemuan ini mempengaruhi sebenarnya tentang teori dari Forbes tadi. Jadi saintifik itu mencoba untuk memberikan argumentasi baru dari setiap temuan-temuan mereka yang berkaitan dengan organisme yang ada pada daerah-daerah yang lebih jauh yang mereka dapat, yang lebih dalam. Kemudian itu bisa memberikan catatan-catatan penting tentang kehidupan organisme yang ada. Kemudian ada Charlie Ville Thompson yang kemudian ini dikenal sebagai yang kalau kita bisa lihat dia mempunyai penelitian-penelitian atau hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kehidupan dari organisme di lautan, khususnya yang kalau kita bisa lihat lagi pada tahun 1873, 1873, itu mempublikasikan buku oceanografi pertama, The Depth of the Sea. Jadi dia menceritakan tentang kehidupan organisme pada laut dalam, misalnya. Dan memang ini menjadi pelopor, atau misalnya ini menjadi pelopor ekspedisi lautan pertama mengelilingi dunia. Challenger expedition, misalnya. Yang kemudian, lama sekali sebenarnya. Ekspedisi-ekspedisi dulu dilakukan tahunan sebenarnya. Dan dia menempuh jarak hampir sekitar 11, kalau kita bisa lihat, 110 ribu kilometer. Dia mengunjungi semua samudera, kecuali samudera artik. Ekspedisi itu diorganisir oleh Royal Society. Jadi, memang banyak saintifik-saintifik yang mendapat dukungan dana untuk melakukan penelitian-penelitian, baik yang bersifat biologi, fisika, kimia, yang kemudian itu menjadi rujukan pengembangan saintifik biologi laut yang ada sampai saat ini. Kalau kita lihat, memang Challenger expedition di situ, itu memang dilakukan, dan itu mendapatkan banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan ilmu budaya, maksud saya, berkaitan dengan biologi laut itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita lihat perkembangan-perkembangan. Jadi, Anda bisa melihat bahwa sejarah-sejarah perkembangan biologi laut itu memang sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana saintifik itu mengelilingi dunia, bagaimana saintifik itu mencoba untuk melihat kehidupan-kehidupan yang ada, yang melalui ekspedisi-ekspedisi tentunya, yang kemudian itu bisa menjadi rujukan dari pemahaman tentang biologi laut itu sendiri. Anda bisa melihat bahwa perkembangan-perkembangan dari biologi laut itu didasarkan pada keinginan-keinginan beberapa saintifik untuk menjelajah jauh dari beberapa daerah-daerah mereka. Kalau kita bisa lihat, lebih dari 76 ilmuwan itu menganalisis sampel-sampel selama pelayaran. Jadi, ekspedisi Challenger tadi, itu banyak saintifik yang ikut. Dan membutuhkan waktu, itu pelayaran membutuhkan waktu 19 tahun untuk merampungkan laporan akhir 50 seri yang dipublikasi di bawah arahan dari John Murray. Ini adalah sambungan dari ekspedisi yang kemudian merekod hampir banyak sekali kehidupan-kehidupan organisma yang kemudian itu menjadi rujukan dari perkembangan-perkembangan biologi laut modern. Oke, kita coba lanjut dengan tahun-tahun dari penjelasan dari ekspedisi yang ada yang khususnya diperkaitan dengan biologi, kalau di lautan, biologi laut. Dan itu memang tujuan dari perkembangan-perkembangan ekspedisi ini sendiri itu betul-betul memberikan warna dari atau informasi saintifik yang betul-betul sangat diperlukan pada saat itu. Dan kalau kita lihat, kapal-kapal yang digunakan memang terus berkembang. Dan beberapa negara melakukan itu. Inggris, Amerika, Monaco, Jerman, Norway, Denmark, Inggris. Itu dengan tahun-tahun yang ada misalnya. Challenger yang saya jelaskan tadi itu di Inggris misalnya 1872 sampai 1876. Data yang dikembukakan itu data biologi global dan kehidupan laut dalam. Ini adalah gambaran tabel dari semua sejarah-sejarah perkembangan sampai dengan 1977. Kalau kita bisa melihat bahwa perkembangan, tahun-tahun perkembangan dari ekspedisi ini betul-betul merupakan gambaran-gambaran bahwa saintifik itu sangat-sangat konsens untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan biologi laut itu sendiri. Kemudian kita masuk pada bagaimana perkembangan dari biologi modern itu sendiri. Saya sudah jelaskan di awal bahwa perkembangan biologi laut itu tidak berdiri sendiri. Dia selalu digandeng dengan perkembangan teknologi yang ada sampai saat ini. Karena dalam perkembangan biologi itu misalnya ada perkembangan tentang optik misalnya, ada perkembangan tentang oceanografi misalnya, meteorologi misalnya. Jadi perkembangan-perkembangan itu saling mendukung dan saling memberikan wadah atau misalnya dukungan untuk perkembangan dari ilmu atau spesifikasi dari ilmu tertentu. Sehingga kalau kita bisa lihat bahwa perkembangan biologi laut modern itu memang didasarkan bahwa perkembangan-perkembangan teknologi saat ini, yang saat itu. Kemudian berkembang lagi dan menjadi mengambil banyak informasi-informasi. Kalau kita lihat ya, oceanografi biologi itu memulai berbagai ilmu yang dideskripsikan menjadi penelitian dasar tentang biologi dan organisme laut. Lalu lingkungan yang menjadi aspek sangat penting pada oceanografi biologi. Artinya bahwa kalau kita lihat pola perkembangan dari biologi modern ini itu memang betul-betul kemudian membagi diri menjadi beberapa spesifikasi-spesifikasi khusus yang berdasarkan pada capaian-capaian keilmuan yang ada. Karena itu tergantung pada teknik dan metode atau teknologi yang digunakan pada saat itu. Kalau misalnya perkembangannya itu memang betul-betul mendapatkan satu informasi yang didasarkan pada teknologi saat itu, kemudian itu yang menjadi rujukan saat itu. Oke, adek-adek, kita lihat lagi misalnya ada suara misalnya. Itu merupakan satu gambaran bahwa ilmu biologi laut ini sendiri kan berkembang dengan berbagai macam spesifikasi yang ada. Sehingga kalau kita lihat ulmu-ulmu yang berkaitan dengan gelombang suara bawah laut itu kemudian bisa mempengaruhi pemikiran manusia yang berkaitan dengan komunikasi organisma yang ada di bawah laut. Misalnya saja hewan mamalia yang memancarkan semacam suara dan kemudian itu berkomunikasi dengan organisma yang lain dan kemudian itu menjadi suatu ilmu yang lebih menarik atau untuk dipelajari. Kemudian komputer yang memudahkan menganalisis data misalnya. Kemudian perkembangan-perkembangan satelit misalnya pengindaran jauh yang memudahkan pemetaan suhu di lautan dan pergerakan arus. Bisa bagaimana klorofil adia di lautan. Jadi memang perkembangan-perkembangan biologi laut itu sendiri yang didukung dengan perkembangan teknologi yang ada dan itu menjadi satu hal yang kuat untuk bisa meningkatkan pemahaman manusia tentang sumber daya atau pemahaman manusia tentang organisme-organisme yang ada di lautan. Skala riset misalnya yang berkaitan dengan ini tentu didasarkan pada bagaimana skala riset itu kemudian betul-betul menjadi spesifikasi yang dilakukan oleh saintifik dan ini baik dilakukan oleh saintifik di lapangan maupun kemudian sampel-sampel itu dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih jauh, untuk didapatkan informasi-informasi baru. Contohnya misalnya ketika perkembangan optik yang ada kemudian menjadi dasar untuk bisa menemukan organisme renik seperti pitoplankton itu kemudian menjadi satu dukungan yang berarti karena ketika masyarakat atau ketika orang-orang menemukan tentang optik misalnya bisa melihat bahwa ternyata di lautan ada organisme seperti pitoplankton yang kemudian itu bisa hidup dan memberikan supporting bagi organisme yang lain dan kemudian dari perkembangannya diketahui bahwa pitoplankton merupakan dasar dari semua rantai makanan yang ada dan itu merupakan satu penemuan-penemuan yang kemudian itu bisa menjadi rujukan dari saintifik modern. Terlebih lagi misalnya perkembangan pitoplankton ini kemudian dianalisis dengan kondisi dari chlorophyll A yang menyebar di permukaan dan dipadukan dengan sistem pengindaraan yang melihat pewarnaan yang ada di permukaan dan kemudian bisa memetakkan di mana sebenarnya laut-lautan yang mempunyai nilai produktivitas tinggi dan ini menjadi satu informasi sangat berharga bagi kebutuhan-kebutuhan manusia saat ini. Oke, bagaimana dengan perkembangan biologi laut di Indonesia? Itu sebenarnya Indonesia ini kan baru mulai untuk bisa mempelajari kehidupan-kehidupan lautan dan itu setelah saintifik kita ada dan kemudian ya tentunya sebelum kemerdekaan dan sebelum setelah kemerdekaan itu sudah mulai. Karena itu didasarkan pada aktivitas-aktivitas pelayaran. Karena gini, aktivitas pelayaran di Indonesia kan didasarkan pada perdagangan antar pulau yang... Indonesia banyak pulau ya, perdagangan antar pulau dan di antara pola perdagangan antar pulau itu sebenarnya itu sudah mulai berjalan manusia ingin mengetahui kehidupan yang ada di bawah laut dan kemudian itu yang menjadikan dasar untuk perkembangan saintifik biologi laut yang ada sampai saat ini. Karena kepulauan Nusantara itu terletak sangat-sangat luas dan mulai dari Sabang sampai Merauke dan itu merupakan banyak... mempunyai banyak informasi-informasi yang bisa terus digali oleh saintifik kita. Wilayah itu mendukung untuk kemudian bisa mendapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan perkembangan saintifik kita. Indonesia misalnya itu banyak perdagangan-perdagangan yang kemudian di dalamnya juga ikut beberapa orang yang kemudian itu bisa merekor informasi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu itu sendiri. Tapi awalnya itu memang didasarkan pada perdagangan itu sendiri. Karena di Indonesia lebih banyak bergerak dengan perdagangan antar pulau yang ada. Kalau kita lihat model perdagangan antar pulau yang ada ini Anda coba melihat ya. Mulai dari Cina misalnya masuk ke Indonesia di Selat Melaka yang ada. Kemudian dari India sana kemudian masuk ke Selat Melaka. Dan pola-pola ini hanya masuk pada... Mulai dari awal ya. Sejak pertama misalnya dari Jawa, Samudera Pasai, Aceh, Palembang. Itu adalah daerah-daerah yang dikunjungi oleh orang-orang dan kemudian ini bisa menjadi dasar-dasar dari perkembangan kelautan itu sendiri. Walaupun saat ini orang belum melihat spesies-spesies yang ada di bawah lautan. Masih sebatas pada bagaimana pelayaran itu kemudian menjadikan dukungan awal tentang bagaimana orang mempelajari atau memahami tentang lautan. Memang dari perdagangan ini sendiri. Yang utamanya yang mengurus tentang perdagangan, tapi kemudian ini memberikan gambaran tentang bagaimana manusia sudah menjelajahi lautan khususnya yang ada di Indonesia misalnya. Anda bisa melihat misalnya beberapa bukti-bukti yang ada tentang perkembangan pelayaran yang ada di Indonesia yang menjadi rujukan dari bagaimana manusia juga sudah mulai mengenal tentang lautan. Kemudian kalau kita lihat di zaman prasejarah misalnya sampai ada beberapa bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan. Memang penduduk Indonesia kan telah menjadi hubungan antarbangsa dulu yang kemudian ketika, khususnya di Asia Tenggara dan perdagangan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dan perdagangan-perdagangan itu menyisakan banyak bukti-bukti pelintas manusia yang ada. Dan ini memberikan gambaran bahwa manusia juga sudah mulai mengenal beberapa lautan dan beberapa informasi-informasi yang menunjang untuk itu. Ini adalah gambaran dari bukti-bukti tentang sejarah manusia untuk berada pada satu daerah dengan daerah yang lain dengan menggunakan kapal. Kemudian setelah itu zaman sejarah yang kemudian ada yang berkaitan dengan ini, mulailah kemudian bukti-bukti tentang bagaimana sejarah-sejarah perkembangan dari perdagangan itu sendiri kemudian berkembang dengan sangat baik. Kemudian itu terekor dalam kita misalnya, Jataka dan Mahani Desa, sumbernya misalnya. Dan ini sebenarnya adalah gambaran bahwa informasi-informasi pergerakan manusia yang ada, itu betul-betul menjadi gambaran bahwa ini adalah gambaran tentang manusia itu sudah mulai mengenal tentang lautan itu sendiri. Mulai dari Sriwijaya misalnya, kita bisa melihat. Kemudian kerajaan-kerajaan Malayu di Sumatera. Itu banyak pedagang-pedagang dari Kina yang datang dan kemudian melakukan perdagangan-perdagangan di sana. Dan memang seperti yang saya bilang tadi bahwa awalnya orang hanya melakukan tentang perdagangan. Itu dalam zaman prasejarah. Melakukan perdagangan-perdagangan dan ini sebenarnya sudah mulai orang mengenal lautan dan kemudian menggunakan kapal, perdagangan, dan walaupun memang orang tidak spesifik melihat tentang organisme yang ada di lautan. Tapi ini merupakan dasar dari perkembangan kehidupan orang-orang untuk mengenal tentang lautan itu sendiri. Itu kerajaan Majapahit. Anda bisa lihat bagaimana nantinya perkembangan-perkembangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia sebagai negara-negara dengan banyak kerajaan dulu itu sudah mengenal lautan dan malah menguasai lautan sebagai bentuk kemajuan budaya mereka dalam perkembangan-perkembangannya. Kemudian kalau kita bisa melihat secara detail lagi dari zaman prasejarah tadi, kemudian kita melihat pada priori sejarah tentang pelayaran Indonesia tahun 1890-1935 itu sudah mulai ada perusahaan pelayaran pertama yang didirikan pada tahun 1890 oleh pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan pelayaran PKM. Dan ini merupakan satu-satunya perusahaan pemerintah Belanda yang memberikan hak monopoli pada bidang pelayaran di Indonesia. Ini pelayaran, ada periode tentang pelayaran setelah kemudian menjadi informasi tentang penguasaan manusia khususnya di Indonesia tentang laut di Indonesia. Kemudian ini juga, ini tahun 1936-1942 itu disahkannya Undang-Undang Perkapalan. Ini walaupun memang informasi tentang perkapalan yang ada tetapi kan ini minimal, ini ada kaitannya dengan bagaimana manusia itu sudah mengarungi wilayah-wilayah lautan Indonesia. Kita lanjut pada tahun berikutnya, 1945, itu adanya kedudukan Jepang misalnya. Dengan kapal-kapal miaga yang diperlukan tarikh Jepang sudah mulai ada lagi. Dan kemudian berikutnya lagi, setelah misalnya Jepang menyerah, maksud saya pemerintah Belanda mencoba untuk menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan pelayarannya. Dan kemudian ini menjadi tindak lanjutnya adanya kapal pelni misalnya. Dan itu memang mulai-mulai berkembanglah pelayaran-pelayaran di Indonesia. Saya kira ini menjadi dasar dari perkembangan bagaimana pemerintah ataupun bagaimana orang sudah mulai mengenal lautan itu lebih jauh lagi. Ini sejarah tentang lautan dan sejarah tentang traik-traik Nusantara yang kemudian menjadi dasar dari pelayaran yang menjadi dasar dari bagaimana kita mengenal lautan lebih jauh. Kemudian kalau kita lihat perkembangan-perkembangan dari kelautan kita, periode pertama, 1600 sampai 1942, itu periode penjejahan, kita tahu. Kemudian periode kedua, 42 dan 45, itu periode penjejahan Jepang. Kemudian ketiga, 45 sampai 65, itu orde lama. Kemudian setelah itu orde baru dan reformasi. Semua ini sebenarnya ada cerita-cerita menarik yang ada untuk melihat bagaimana perkembangan dari kelautan kita, kelautan kita sendiri. Di awalnya misalnya itu banyak saintifik yang mulai mencoba untuk melihat bahwa ada beberapa flora-flora atau tumbuhan-tumbuhan yang kemudian, ini khususnya saintifiknya dari Belanda ya, untuk membuat suatu karya-karya yang berkaitan dengan organisme-organisme yang didapatkan baik itu di daratan maupun di lautan misalnya. Kemudian diambil untuk menjadikan informasi-informasi membuat semacam herbarium yang kemudian itu menjadi informasi awal tentang perkembangan dari, awal-awal dari perkembangan orang mengenal tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada, yang menjadi, yang hidup baik itu di pantai maupun di daratan. Kemudian berikutnya ya, periode kedua yang saya nyatakan tadi itu Peter Blacker, itu menelitikan di Indonesia. Karya besarnya itu Atlas Isionologi. Jadi Blacker merupakan perintis ilmu pertama di Indonesia yang berjudul, ini bahasa Jepang ya, Anda bisa baca sendirilah ya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya, perkembangan-perkembangan keilmuan dunia itu juga menjadi rujukan untuk Indonesia bangkit mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan ekspedisi itu sendiri. Tadi saya jelaskan ekspedisi Challenger misalnya, itu dia melalui perairan Indonesia. Melalui perairan Indonesia. Dan kemudian ini menjadikan satu informasi bahwa ada organisme yang memang didapatkan di perairan Indonesia, dan ini menjadi informasi menarik dari dasar perkembangan, khususnya bagi organisme-organisme yang didapatkan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada ekspedisi Belanda yang dengan kapal si Bolga, itu meneliti tentang biologi laut di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur untuk melihat bagaimana organisme-organisme yang ada di Indonesia Timur. Kemudian pada periode ketiga, jadi proyek-proyek tadi yang saya jelaskan di awal, itu kemudian sangat menunjang perkembangan biologi laut yang ada di Indonesia khususnya. Tahun 1904, itu Dr. Konigsberger, itu kemudian Direktur Kebun Raya Bogor, itu memprakarsai pendirian Visitation Station atau stasiun perikanan. Pertama di Indonesia itu bertempat di Pasar Ikan Jakarta. Sudah mulai perkembangan-perkembangan keilmuan kelautan itu sendiri, dan itu ada laboratorium penelitian tentang laut, dan ini merupakan kegiatan penelitian biologi kelautan yang sangat menunjang bagaimana untuk mendapatkan ilmu-ilmu biologi laut saat itu. Meneliti tentang larpa ikan, meneliti tentang terumbu karang, meneliti tentang kepiting bakau, ini sudah mulai menjadi... Tapi yang jelas bahwa semua informasi ini terekor dengan baik, dan ini merupakan salah satu informasi yang sangat berharga untuk perkembangan saintifik yang ada saat ini. Salah satu tonggak penelitian botani laut misalnya, tentang alga laut, itu diambil oleh Weber Van Busch misalnya. Jadi memang di Indonesia itu banyak saintifik-saintifik Belanda yang mencoba untuk mengambil informasi organisme yang ada di Indonesia, baik tumbuhan maupun hewan, karena kita kan dijajah, kalau kita dijajah sehingga sebenarnya keilmuan-keilmuan kita belum terlalu berkembang, sehingga kita banyak melihat bahwa peneliti-peneliti Belanda itu kemudian mengambil peran lebih besar dalam mencoba untuk melihat kehidupan-kehidupan organisme yang ada. Nanti setelah tahun-tahun berikutnya, kemudian baru kita bisa mengambil informasi itu. Ekspedisi Sineleus misalnya, itu penelitian di bagian timur Indonesia, dan ini menjadi banyak rekording-rekording informasi yang berkaitan dengan kehidupan organisme yang ada di Indonesia, timur, khususnya di lautan. Kemudian ada yang namanya ekspedisi Galatea dari Denmark bertujuan untuk mempelajari biologi laut, khususnya biologi laut dalam. Ekspedisi ini berhasil mengoleksi biota laut sampai pada kedalaman 10.000 meter. Bayangkan bahwa perkembangan-perkembangan yang kemudian ini menjadi informasi sangat menarik bagi perkembangan-perkembangan biologi laut itu sendiri. Periode kedua misalnya, tadi periode pertama, banyak saintifik-saintifik, tapi itu yang paling banyak berperan adalah peneliti-peneliti Eropa. Yang kemudian, karena mereka kan lagi menjajah di Indonesia, dan kemudian di samping tentara yang datang juga sebenarnya banyak saintifik-saintifik, yang juga tentara ada saintifik, yang kemudian banyak mencoba mengoleksi banyak organisme-organisma yang itu menjadi informasi penting bagi mereka untuk kemudian memetakkan bagaimana sebenarnya organisme yang ada di lautan. Oke, kemudian, periode kedua ini kan sangat pendek, ketika penjajahan Belanda. Periode ini tidak banyak dilakukan kegiatan penelitian kelautan. Karena memang energi itu tercurah bagaimana kita untuk menuju ke kemerdekaan. Nanti pada periode ketiga, walaupun memang periode ketiga itu tidak terlalu besar juga gaungnya, tetapi kemudian orang Indonesia sendiri, misalnya Prof. Kus Noto, itu mendirikan Akademi Biologi di Ciawi, jurusan penelitian laut yang pada akhir tahun 1950-an sudah mulai berkembang dengan baik. Dan ini tahun 1960 setelah Indonesia Merdeka tentunya, itu pendirian lembaga penelitian laut. Sudah mulai ada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan perikanan laut, ada Dinas Hidrografi Angkatan Laut, sekarang Dinas Hidro Oceanografi Teknik Angkatan Laut, kemudian penelitian yang bekerja sama dengan negara lain, misalnya ada operasi Armindo, misalnya Indonesia-America, ekspedisi Snelio I, II, dan III, itu Indonesia-Belanda, dan kemudian ekspedisi Korindon Indonesia dengan Perancis. Semua ekspedisi ini itu memberikan, mencoba untuk mengeksplore lebih jauh kehidupan dari organisme-organisma laut sampai pada laut dalam. Kemudian pada periode keempat, 1966-1999, ini periode Orde Baru. Sudah mulai perkembangan yang sangat pesat sekali dari keilmuan biologi laut itu sendiri, dilakukan dengan beberapa penelitian-penelitian yang ada. Misalnya 1984, 1984 misalnya itu proyek Marine Science Education Project, itu Departemen Pendidikan Pengembangan Ilmu Kelautan, itu dengan mendirikan program studi di beberapa perguruan tinggi, itu mulai ada di IPBO ada, di Riau ada, di Ponegoro ada, di Universitas Sanudin, dan Universitas Samratulangi Manado. Ini sudah mulai, ada prodi-prodi yang berkaitan dengan bagaimana mempelajari kehidupan-kehidupan organisme kelautan itu sendiri. Artinya bahwa biologi laut sudah masuk ke universitas-universitas, dan kemudian ini mulai dipelajari dengan lebih detail dan lebih titik lagi. Oke, kemudian periode kelima yang saya maksud dengan tadi, misalnya 1999 dan 2010, periode reformasi itu sudah mulai dibentuknya Dinas Kelautan Perikanan. Dan ini juga sudah mulai banyak ekspedisi-kepedisi yang kemudian bekerjasama baik dengan Jepang, dengan Perancis, untuk lebih mengeksplorasi informasi, mengeksploritasi informasi yang berkaitan dengan biologi laut sendiri. Jadi sejarah perkembangan keilmuan dunia, itu kemudian memasuk kepada sejarah perkembangan di Indonesia, dan kemudian ini menjadi satu catatan penting tentang perkembangan biologi laut yang ada di Indonesia. Catatan penting yang patut kita cermati bahwa perkembangan biologi laut itu tidak pernah terlepas dari perkembangan teknologi, dan perkembangan teknologi itu sendiri itu tujuannya adalah bagaimana mencari kemaslahatan bagi manusia. Tentunya banyak informasi-informasi, banyak penelitian-penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi lebih jauh. Baik itu yang berkaitan dengan bagaimana kebutuhan manusia akan obat-obatan, makanan, kosmetik, bahkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, yang kemudian itu menunjang kebutuhan manusia, misalnya seperti bahan-bahan aktif yang ada pada berbagai macam organisme, itu kemudian terus dikembangkan. Oke, adik-adik semua, perkembangan biologi laut, sejarah perkembangan biologi laut itu sendiri sebenarnya tidak terlepas dari perkembangan manusia untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan laut itu sendiri. Oke, saya kira cukup sekian ya. Nanti kita sambung lagi pada materi berikutnya ya, untuk kemudian bisa menjadi informasi berharga bagi kita untuk mengenal lebih jauh bagaimana sebenarnya perkembangan-perkembangan dari ilmu biologi laut itu sendiri untuk kemudian menjadi dasar kita mengetahui lebih jauh tentang perkembangan-perkembangan keilmuan yang ada saat ini. Oke, saya cukupkan ya. Wabila hitam fakir dayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.